Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nelasa Fitri NPM 37 Muhammad Nurwah Yudi NPM 38 Reza Erlangga NPM 48 Syafanurul Karima dengan NPM 55 Nabila Mutiara Zahra dengan NPM 64 Tia Pramida Agustina dengan NPM 70 Dan juga Fifi Rahma pada NPM 71 Ini buku LBP-nya Soalnya diambil dari buku ini Pesokan yang pertama, etanol Dan metanol membentuk klorutin yang sangat dekat ke ideal Tekanan uap dari etanol adalah 5,93 glopastel Dan dari metanol adalah 11,83 glopastel Pada 20 derajat Celcius Pertanyaan yang A, hitung fraksimal metanol dan etanol Dalam larutan yang didapat dengan pencampuran 100 gram dari masing-masingnya Pertanyaan yang B, hitung tekanan parsial dan tekanan uap total dari larutan B, hitung fraksimal dari metanol dalam uap Oke, kita cari dulu diketahuinya apa Di sini kan diketahuinya sudah ketahuan ya Kalau tekanan uap etanol itu 5,93 glopastel Terus tekanan uap si metanol itu 11,83 glopastel Terus kita mencari MR-nya Jadi ARC itu adalah 12, ARH itu 1, ARO itu 16 Terus cari MR-nya etanol Dengan cara ARC dikali 2, ARH dikali 5 Ditambah ARO, ditambah ARH Dan didapatlah 46 gram per mol Dengan cara yang sama kita mencari MR-nya etanol Dan didapatlah 32 gram per mol Lalu kita mencari jumlah mol etanolnya tersebut Dengan rumus masa per MR Nah, jadi masa itu didapat dari yang ini 100 gram Jadi 100 gram dibagi sama MR-nya etanol tadi Itu 46 Hasilnya 2,17 mol Lalu cari jumlah mol metanolnya juga Dengan cara masak dibagi MR-nya 100 per 32 itu sama dengan 3,13 mol Lalu N total itu adalah N total itu didapat dari N etanol dan N etanol itu Di jumlah Jadi 2,17 mol ditambah 3,13 mol Didapatlah 5,30 mol Nah, setelah itu kita baru bisa menjawab soal-soal tersebut Jadi pertanyaan itu Yang pertanyaannya cari fraksinya Terus cari tekanan parsial Dan cari fraksi mol metanol itu Dalam uang Kita jawab yang pertanyaannya aduk Kita mencari fraksi etanol Didapat dari jumlah mol Jumlah molnya dibagi dengan N totalnya Jadi tadi kan didapat N etanol itu kan 2,17 mol Nah, N itu dibagi dengan N total 5,30 Nah, didapatlah 0,410 Lalu kita juga mencari fraksi metanolnya dengan cara yang sama 3,13 mol per 5,30 mol Didapat 0,59 Oke, cari yang B nya Hitung tekanan parsial dan tekanan uang total dari larutan Jadi tekanan parsial etanol itu didapat dari Fraksi etanol Fraksi etanol dikali tekanan uang etanolnya tersebut Nah, jadi kan yang tadi kita cari Fraksinya itu 0,41 Nah, dikali 5,93 klo pascal Didapatlah 2,41 klo pascal Lalu tekanan parsial etanolnya Sama dengan fraksi metanol dikali tekanan uang etanolnya tersebut Jadi 0,59 dikali 11,83 klo pascal Didapatlah 6,98 klo pascal Lalu tekanan total Tekanan total itu didapat dari mana sih Jadi tekanan total itu didapat dari tekanan parsial Etanol dan metanolnya itu di jumlah Didapatlah 9,41 klo pascal Lalu pertanyaan yang terakhir itu Hitung proximal dari metanol dalam uang Jadi didapatnya itu dari tekanan si metanolnya itu Dibagi dengan tekanan total Jadi 6,98 klo pascalnya itu Dibagi dengan tekanan total 9,41 klo pascal Didapatlah 0,741 Soal 3.18 Untuk larutan n-propanol dan ayat Tekanan parsial dalam klo pascal berikut ini Dapat ditentukan pada 25 derajat celcius Gambarkan diagram tekanan komposisi lengkap Termasuk tekanan totalnya Wob yang ada dalam pas jimbangan Dengan larutan yang mengandung 0,5 praksimo n-propanol Kita dipinta untuk menggambarkan diagram Dan juga mencari tekanan totalnya Tekanan total itu didapat dari Tekanan H2O Ditambah tekanan n-propanol Kita pindahkan ke sini dulu Seperti yang tadi sudah kita ketahui bahwa P total itu didapat dari PH2O Tambah tekanan n-propanol Kita pindahkan ke bawah Dan ini hasilnya Di sini tekanan totalnya sudah didapat Lalu sekarang kita buat diagramnya Dengan cara memblok ini Yang kita butuhkan pada tekanan Lalu mencet Alt plus F1 pada keyboard Seperti ini Lalu kita bisa memilih untuk mengganti jenisnya Kita pakai line Dan mudah terlihat ya Ya jadinya seperti ini Oke sekarang data ini kita pindahkan ke Terlebih dahulu Oke disini sudah terjawab Tentang mencari tekanan total Dan juga membuat diagram tekanan komposisinya Selanjutnya Mencari uap yang ada dalam kestimbangan Dengan larutan yang mengandung 0,5 fraksi n-propanol Kita bisa menggunakan ini Jadi fraksi n-propanol dalam kuap Sama dengan tekanan n-propanol Dibagi dengan tekanan H2O Sama dengan 2 kPa per 4,75 kPa Didapatkanlah 0,42 Jadi uap yang ada dalam kestimbangan Dengan larutan yang mengandung 0,5 fraksi n-propanol adalah 0,42 Sekian dari saya Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih